Inilah tempat pertapaan para resi di jaman Majapahit. Goa Selomangleng, situs peninggalan Majapahit di Tulungagung, akhirnya terungkap. Yang mengejutkan di dalam goa ini, terukir gambar dewa-dewi Hindu, semua yang melihat goa ini, langsung histeris dan mulai menyadari asal-muasal jati dirinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dewi Hindu, dapat kita saksikan dan lihat kendahannya sekaligus vibrasi spiritual yang ada dalam goa ini. Sahabatku bagi warga asli Tulungagung, mungkin sudah tidak asing lagi dengan goa Selomangleng. Goa ini berada di kecamatan Boyolangi dan termasuk ke dalam salah satu peninggalan sejarah. Sampai saat ini sudah diusulkan menjadi cagar budaya karena memiliki kisah menarik dari Reli F dan pahatannya. Sahabatku nama goa Selomangleng memang sangat mirip dan bahkan sama dengan nama goa yang ada di kediri. Bagi delapan beberapa orang yang belum tahu, mungkin akan kebingungan untuk membedakan kedua goa tersebut. Namun ternyata, apabila Anda memperhatikan keduanya, akan tampak perbedaan. Sahabatku lokasi goa Selomangleng berada dekat dengan Candi yang memiliki nama sama yakni Candi Selomangleng. Selain itu, di sekitar kawasan tersebut juga terdapat peninggalan sejarah lainnya seperti Candi Gayatri, Candi Dadi, Candi Sangrahan, dan juga Goa Tretis. Seluruhnya termasuk ke dalam situs, Sejarah Tulungagung. Goa Selomangleng Tulungagung mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Hal ini bisa Anda lihat dari banyaknya ralief terpahat di dinding goa. Seorang arkeolog bernama Setiawati Suleiman menyebutkan bahwa goa ini sudah ada sejak awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Setiawati Suleiman sudah sejak tahun 1948 melakukan penelitian tentang cara pembuatan dan rambut tokoh pada ralief yang ada di dalam dinding goa. Sampai akhirnya menyebutkan beberapa hasil penelitian terkait goa Selomangleng. Melansir dari laman Kemendikbud, catatan penelitian dari kampers menyatakan jika goa ini diperkirakan sudah ada sejak akhir abad ke-10. Sahabatku Selomangleng adalah gabungan antara tiga kata yakni salo, menge dan juga lang. Salo sendiri artinya lubang, sementara menge artinya terbuka atau bisa diartikan menganga. Terakhir, kata Leng adalah sebuah lubang. Lokasinya memang berada di kawasan lereng jurang dan cukup terjal. Goa Selomangleng terdiri dari dua bagian yakni sisi bawah sedikit landai dan atasnya cukup terjal. Berdasarkan penjelasan dari pemkap Tulumagung, bagian bawah lereng tersebut terdapat dua goa. Sementara di atasnya, ada sebuah bangunan candi bernama Candi Selomangleng. Sesuai dengan namanya, goa ini terbentuk dari bongkahan batu besar. Saat tiba di depan pintu goa, akan terlihat dua mulut goa berbentuk persegi. Sementara batuan berukuran besar tadi menempati tanah dengan luas sekitar 29 x 26 meter. Goa pertama dijadikan sebagai tempat bertapa pararsi. Ada banyak cerita yang bisa diambil dari ralief pada goa Selomangleng. Seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak penemuan dan penelitian dilakukan oleh para ahli arkeolog dan sejarah. Hingga mereka pun akhirnya menemukan beberapa kisah di balik pahatan-pahatan di dinding goa. Pertama, cerita Arjuna Wiwaha sedang bertapa. Menurut catatan dari Kusumo dan Sulistianto pada tahun 1986, ralief yang ada di goa Selomangleng mengisahkan tentang cerita Arjuna Wiwaha. Kisah ini berhubungan pada episode bagaimana cerita bidadari menggoda Arjuna ketika sedang bertapa. Fungsi dari goa ini adalah untuk ritual keagamaan. Ada beberapa kegiatan keagamaan yang dulunya dilakukan di goa Selomangleng ini mulai dari menyepi dan bertapa. Beberapa orang juga memilih tempat ini untuk menjauhkan diri dari keramaian masyarakat. Lokasinya memang strategis karena masih jauh dari pemukiman warga setempat. Kedua, laki-laki bertapa di tengah dua wanita. Penelitian berikutnya dilakukan oleh seorang mahasiswa bernama Nainunis dari Universitas Negeri Malang. Penelitiannya menghasilkan sebuah naskah dengan judul gaya arsitektur goa Selomangleng. Pada naskah tersebut, Nainunis menyebutkan jika ralief goa menggambarkan laki-laki sedang bertapa. Sementara di ralief berikutnya, ada dua orang laki-laki duduk saling berhadapan. Sedangkan pada ralief lainnya, terdapat gambar figur manusia sedang berjalan dengan membawa tongkat. Analisisnya menyebutkan bahwa goa ini dibangun di masa Air Langga yakni pada abad 11 Masehi. Goa Selomangleng Tulungagung memang memiliki nama yang sama dengan Goa di Kediri. Tidak heran apabila banyak wisatawan luar Jawa Timur akan sulit membedakannya. Anda bisa berkunjung ke Tulungagung untuk mengenal lebih banyak tentang peninggalan sejarah di kota ini baik berupa candi dan juga goa. Sahabatku bagaimana tanggapan sahabat terkait peninggalan Majapahit ini? Mari kita kawal peninggalan-peninggalan bersejarah yang patut kita ketahui. Sahabatku silakan berikan tanggapan sahabat dan jabgan lupa share video ini agar generasi sanatana Dharma makin mengetahui terkait peninggalan bersejarah ajaran Dharma dan makin memperkuat serada dan bakti kita, banggalah menjadi penganut ajaran sanatana Dharma. Sahabatku terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada. Salam budaya, salam cahaya Dharma. Salam budaya, salam budaya, salam tu sucha kota, selанием menempah�ik terima kasih 200 tahun yang ke razדung makin menyebabkan, catanten martーミana amat aku dan mata te unwanted ini. Terima kasih telah menonton